Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semua ketemu lagi dengan saya di channel saya ini baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini dan di klik icon loncengnya terima kasih baik sahabat semua kerjasama ekonomi dan maritim menjadi pokok-pokok pembicaraan saat Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pertemuan keduanya tersebut digelar di sela-sela kompensi tingkat tinggi G20 di Intek, Osaka, Jepang pada Sabtu hari ini 29 Juni 2019 di awal pertemuan Presiden Jokowi mengucapkan apresiasinya atas dukungan India terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang baru saja diadopsi oleh para pemimpin ASEAN dalam KTT ketika M4 ASEAN di Thailand pada 22 Juni 2019 lalu Indo-Pacific merupakan konsep kerjasama negara-negara sepanjang semudera India dan Pasifik dalam hal peningkatan kerjasama dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hukum internasional saya yakin ASEAN dan India dapat meningkatkan kerjasama Indo-Pacific kata Presiden Jokowi masih di bidang ekonomi Presiden Jokowi mengajak kedua negara untuk terus mendorong pencapaian target perdagangan sebesar 50 miliar USD di tahun 2025 oleh karena itu kepala negara menyampaikan pentingnya kedua negara untuk menghilangkan hambatan baik tarif maupun non-tarif dalam kaitan ini Presiden Jokowi secara khusus meminta PM Modi menaruh perhatian terhadap penerapan tarif impor baru terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia pada awal Januari 2016 kita perlu mendorong menteri perdagangan kita untuk terus lanjutkan pembahasan guna mencapai win-win prolusion termasuk proposal trade-off pinjak sawit dengan komoditas lain selain itu Presiden Jokowi menyampaikan harapan kiranya perundingan RCEP pada tahun ini sementara itu dalam bidang maritim Presiden Jokowi memandang perlunya untuk memperluas interaksi bisnis dalam kerjasama maritim sebuah negara hal ini dapat dimulai dari peningkatan interaksi antara pengusaha Aceh dan andaman Nikobar untuk itu Presiden Jokowi mengajak India untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur konektivitas di Sabang dalam kaitan ini PM Modi menyambut baik kerjasama perdagangan dan investasi yang sudah mulai berlangsung antara andaman atau Nikobar dengan Aceh menurut Modi kerjasama ini adalah kerjasama praktis yang menguntungkan kedua pihak dalam pertemuan bilateral dengan India ini Presiden Jokowi Dodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Menteri Sekretaris Negara Praktikno Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Perdagangan Enggar Siyakso Lukita Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto Sab Khusus Presiden Adhita Irawan dan Buka Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrim Oke sahabat mari kita tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all Excellency let me chantily congratulate you on such a magnificent victory in the elections and my very best wishes for this term During your last term you were in Indonesia faced so many natural calamities and for you as a leader there were so many problems but you handled it all with great patience so your dedication which then built up a level of confidence and trust and this actually has given greater responsibility I was watching you from the world and you were watching from the world and after my life I will be watching you for the peace I will be watching you for the peace Terima kasih.